Hai semua, berikut ini cara merekam layar di HP Redmi atau HP Xiaomi Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah untuk merekam layar, teman-teman silahkan tarik di bagian panel notifikasi seperti ini Lalu teman-teman silahkan geser saja ke samping Nah disini ada yang namanya rekam layar Nah teman-teman silahkan klik saja untuk langsung memulai Nah tetapi apabila teman-teman pertama kali ingin merekam layar, teman-teman harus setting dulu ya Nah untuk settingnya, teman-teman silahkan klik tahan beberapa detik seperti ini Nah kemudian akan muncul disini hasil rekaman sebelumnya ya teman-teman ya Lalu teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan di pojok kanan atas Nah disini teman-teman bisa lihat ada parameter perekamannya Nah ada resolusi, resolusi videonya Lebih tinggi resolusinya maka akan terlihat lebih jelas ya teman-teman ya Kemudian kualitas video Disini teman-teman bisa lihat sendiri ada yang paling tinggi dan yang paling rendah Nah semakin besar kualitasnya Maka berkasnya juga semakin besar ya teman-teman ya Kemudian ada orientasi, ada vertikal dan horizontal biasanya Kemudian nah disini di bagian sumber suara ini sangat penting teman-teman pilih di bagian mikrofon ya Agar pada saat kita melakukan perekaman itu suaranya juga terekam Kemudian laju bingkainya teman-teman bisa pilih ada 15, 24 dan 30 Kemudian di bagian bawah ini teman-teman bisa baca sendiri ya juga banyak Teman-teman silahkan baca sendiri Oke sekarang kita masuk untuk cara perekamannya Nah sekarang sudah kita setting lalu kita mulai perekaman layarnya ya teman-teman ya Nah kita klik di bagian yang tadi Jangan tahan lama tinggal di klik aja seperti ini Nah disini sudah mulai merekam ya teman-teman ya Nah disini kita bisa atur posisinya mau taruh dimana Nah disini sudah mulai merekam Waktunya sudah berjalan Nah untuk menghentikannya teman-teman bisa klik Nah seperti ini Klik di bagian yang ini ya teman-teman ya Nah seperti ini Nah maka itu sudah menghentikan perekaman layarnya Kemudian kita bisa lihat di bagian galerinya Nah disini sudah tersimpan ya di galeri Nah disini sudah mulai merekam ya teman-teman ya Nah disini kita bisa atur posisinya motor Nah itu dia untuk hasil dari perekamannya ya teman-teman ya Oke teman-teman sekian saja Semoga informasi ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya